Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya Di channel JamalJS Kali ini saya akan mengganti sebuah Yesus TV Plasma Samsung 43 inch Jadi kemarin itu ceritanya Yesus ini banyak transistor Atau fatnya yang short Setelah kita coba ganti Komponen yang short di bagian Yesus ini Ternyata gejalanya masih sama Gejalanya masih sama Ada di dioda ada yang short Fat ada yang short, IGPT Setelah kita ganti ternyata gejalanya masih sama Yaitu Tidak ada gambar Tapi ada suaranya Dan Seperti biasa TV Samsung Kalau pada saat start LED-nya kedip-kedip ya Dan di Di motorboatnya sini Sinyal Lampu LED hijau disini Kedipnya agak lambat ya Saat kita pasang yang Yang rusak itu Kedipnya agak lambat Kemudian akhirnya Kita putuskan Saya sudah bernegosiasi dengan pemilik TV ini Untuk mengganti Satu blok Yesus ini Karena kemarin service ini juga udah pusing ya Akhirnya terpaksa kita ganti Satu blok Ini harganya Sekitar 600 ribu rupiah Ini yang bekas sudah kita Taruh disini Dan yang baru sudah kita pasang Kita pasang Sekarang kita akan Kita akan coba ya Kita akan coba Oke kita akan Coba TV ini Setelah kita ganti Rangkaian Yesusnya Ini Yesus yang bekasnya Banyak Mosfet Dan Yoda yang short Ini sudah saya perbaiki Kemarin Tetap tidak bisa ya Mungkin IC IC Seperti ini Yang rusak Kemungkinan besar Daripada saya pusing-pusing Karena baru pertama kali ini Menangani TV plasma Akhirnya saya putuskan Untuk mengganti Satu blok Yesus Oke Sekarang kita coba Mudah-mudahan Bisa normal kembali Dan mengeluarkan gambar ya Teman-teman Ini saya juga Agak Daktik-daktik Ini karena baru pertama kali ini Menangani Kasus TV plasma Baru pertama kali dapat pasien TV plasma 43 inch Besar sekali ya Oke Sekarang saatnya Kita coba Semua soket Kita periksa dulu Semuanya sudah Terpasang Sudah terpasang Ini kita kasih solasi Biar tidak short Oke Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Nyala ya teman-teman Karena harga Yesusnya Juga tidak murah ya Perhatikan disini Lampu lednya Sudah berkedip Cepat ya Kemungkinan normal ini Coba kita lihat gambarnya Apakah sudah mengeluarkan Rester Bismillahirrahmanirrahim Cukup berat sekali Iya Alhamdulillah Teman-teman semuanya Alhamdulillah Berat sekali ya Alhamdulillah Sudah mengeluarkan Rester Tinggal kita nanti Tutup kembali Dan kita kasih antena Oke Satu blok Yesus Plus ongkir Plus ongkir Rp600.000 Oke Casing sudah kita pasang Sudah kita pasang Sekarang kita coba Kembali ya Oke guys Alhamdulillah guys Menyala guys Mantap Sekarang kita Kasih antena Sekarang Kita kasih antena Oke Oke Yang rusak Adalah Blok Yemain Ini sudah capek Benerin ini Akhirnya diganti Satu blok Harganya Rp600.000 Plus ongkir Sekirim Beda teman-teman Dapat kasus TV Samsung Dengan tipe 43 Berapa ya Lupa saya Sebentar 43F 4500 TV Samsung Tipe 43F 4500 Dengan gejala Tidak ada Gambar Hanya Light Kedip Kedip Aja Suaranya Ada Suaranya Normal Gambarnya Tidak ada Pertama 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 yang teman-teman Cek Di bagian Yemain ini Cek Dioda Dioda disini Shot Disini Pasti Shot Dan Di Fatnya Sini Juga Berapa Kemarin Tipenya 30J127 Disini Juga ada Yang Shot Satu Kemudian Juga Kapasitor Ada Yang Pecah Dan Setelah Kita Ganti Semuanya Ternyata Gejalanya Masih Sama Mungkin Karena IC Entah Ini Ada Yang Shot Mungkin Kita Tidak Tau Karena Balu Pertama Kali Menyervis TV Plasma Seperti Ini Alhamdulillah Setelah Penggantian Yesus Satu Blok TV Kembali Normal Oke Saya Rasa Cukup Sekian Mudah Mudahan Bermanfaat Buat Teman Teman Semuanya Selamat Berjumpa Kembali Di Video Berikutnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rasa